enggak banyak motor ini yang beredar di Asia khususnya di Indonesia paling cuma 12 salah satunya ini ketika maskulinitas pria dipandang dari motor yang ditungganginya yang paling diperhatikan adalah mesin yang dipakai sepeda motor dipandang dari mesin yang dipakai bayangin dalam satu unit motor kapasitasnya setara dengan lima mobil Avanza dan para pengendara motor yang arogan merasa motornya paling wah bakal dikentutin oleh motor-motor berikut ini nah memiliki motor dengan kapasitas di atas 250 CC aja udah menjadi impian banyak orang bukan hanya punya desain dan fitur yang modern kapasitas motor adalah serminan dari sang pengendara gemuruh dan getaran suara yang keluar dari mesin yang mempunyai itu juga seketika akan menjadi pusat perhatian di jalan apalagi saat di lampu merah otomatis jiwa kalian meronta-ronta merasa terbang karena dilihat banyak orang walaupun biji bergetar dan paha yang panasnya minta ampun mungkin buat sebagian orang kenyamanan bukanlah yang utama melainkan menjadi pusat perhatian para gadis adalah tujuan utama walaupun emak-emak bakal melontarkan kata-kata nggak enak didengar karena gemuruh mesin berkapasitas besar mengganggu telinga mereka nah motor-motor dengan kapasitas mesin yang mencerminkan ekonomi sang pengendara ini juga enggak banyak beredar di Indonesia mungkin kebanyakan dari kalian sudah familiar dengan mesin V-Twin Harley Davidson sebagai rajanya cruiser namun mainan kalian kurang jauh guys karena masih ada beberapa cruiser dengan mesin spek dewa dengan gemuruh yang menggetarkan dan membuat biji kalian merinding sampai ubun-ubun jadi jangan songong dulu nih yang masih pakai Harley berkapasitas 1200cc karena motor-motor berikut bakal bikin kalian minder nah WQX sudah kumpulkan beberapa cruiser dengan kapasitas paling besar yang pernah ada di Indonesia nih Yap yang pernah ada dan masih ada sampai saat ini di Indonesia motor-motor apa aja itu simak sampai habis karena motor berikut wajib kalian ketahui sebagai pecinta otomotif dan jangan ngaku anak motor jika belum mengenal motor-motor berikut ini subscribe Weki 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 jika kalian suka dengan lifestyle otomotif dan beri like pada tombol like di bawah BMW atau mulut Indonesia BMW K1600B menjadi motor yang dipercayakan untuk mengawal presiden Yap motor pengawal presiden Indonesia Motor pertama dengan kapasitas mesin terbesar di Indonesia adalah BMW K1600B Motor turin seharga 1 miliar ini menjadi sorotan sebagai kendaraan pengawal presiden Indonesia tahun 2024 Nah K1600B yang menjadi motor pengawal presiden memiliki spesifikasi yang mengesankan dibekali dengan mesin 6 silinder segaris berkapasitas 1649 cc 4 stroke dan DOHC engine menggunakan jenis penggerak safe drive motor ini memiliki kecepatan maksimum 200 km per jam tenaga dari mesin ini mencapai 160 daya kuda pada 7.750 rpm dengan torsi maksimal 175 Nm pada 5.250 rpm Motor ini menawarkan kinerja yang luar biasa mesin segaris 6 silinder ini memberikan karakter suara yang khas dan performa yang tinggi Nah salah satu fitur canggih yang dibawakan BMW K1600B adalah teknologi suspensi telelover Suspensi depan yang menggunakan teknologi ini memberikan kenyamanan ekstra dalam berkendara Motor ini tidak menggunakan suspensi depan konvensional melainkan menggunakan telelover yang tertutup dengan fairing Hal ini membuat tampilan depan motor terlihat lebih bersih dan fituristik dan berat motor ini mencapai 330 kg Motor ini juga memiliki fitur-fitur seperti windshield yang dapat diatur footstep untuk resting dan quickshifter untuk kemudahan dalam mengganti gigi Pemilihan BMW K1600B sebagai motor pengawal presiden menyeruti pentingnya memiliki kendaraan yang tidak hanya aman dan handal namun juga mampu memberikan kenyamanan serta kecanggihan teknologi Dengan kondisi jalan yang beragam di Indonesia termasuk jalur tol yang dapat diakses oleh sepeda motor kendaraan pengawal yang tangguh dan dapat diandalkan menjadi aspek krusial dalam menjaga keamanan presiden dan wakil presiden Ia kali mengawal presiden pakai mesin 150 cc yang ada di gebelar sama anak-anak yang lagi balap liar Beberapa mungkin berpendapat bahwa pemilihan motor dengan harga sekitar 1 miliar rupiah terlalu mahal Tetapi penting untuk diingat bahwa kendaraan ini bukan hanya sekedar alat transportasi melainkan bagian integral dari sistem keamanan dan mobilitas pemerintah Nah berikutnya adalah produk dari Honda yaitu Honda Goldwing 1800 Honda GL 1800 Goldwing terbaru masuk Indonesia sepeda motor yang masuk ke segmen premium ini menyasar konsumen berkocek tebal yang memiliki hobi touring jarak jauh Model terbaru dari Honda GL 1800 Goldwing mempertahankan konsep The Honda Premium Tourer yang memadukan kebebasan desain fitur inovatif canggih yang mendukung kesenangan berkendara dan juga performa Pabrikan menyuguhkan fitur canggih pada motor yang datang dengan status import ini termasuk konektivitas yang dapat terkoneksi menggunakan Apple CarPlay dan juga Android Auto ada juga dua slot USB juga memastikan pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya gawai selama berkendara jarak jauh kapasitas top box pada Honda GL 1800 Goldwing terbaru lebih besar 11 liter sehingga kapasitas penyimpanan pada top box kini mencapai 61 liter hal ini memungkinkan penyimpanan dua helm full face atau membawa barang lebih banyak saat berkendara jauh untuk jantung penggeraknya ada sokong mesin 1833 cc 6 silinder yang mampu memastikan maksimum power 124,7 hp pada 5.500 rpm dan torsi maksimum 170 Nm pada 4.500 rpm mesinnya dipadukan transmisi 7 percepatan dual clutch transmission atau DCT yang dilengkapi dengan forward atau reserve walking mode Honda GL 1800 Goldwing juga memiliki fitur seperti sistem throttle by wire yang memiliki 4 mode riding tour, sport, icon, dan rain kemudian ada Honda Selectable Torchy Control Hill Start Assist dan sistem Cruise Control yang dapat disetel untuk kenyamanan maksimal pengendaranya soal harga Honda GL 1800 Goldwing yang hadir dengan pilihan warna Candy Erden Red tak main-main untuk konsumen dalam negeri bisa merokok kocek hingga 1 miliar lebih per unit nah motor berikutnya terakhir meroket 3 GT jika tadi kapasitasnya seribuan cc motor kali ini berkapasitas di atas 2000 cc guys pada akhir tahun 2020 terakhir meresmi meluncurkan dua sepeda motor baru bergaya cruiser dan roadster yaitu terakhir terakhir roket 3 GT dan roket 3 R keistimewaan roket 3 GT dan roket 3 R yalah mengusung mesin jumbo 2500 cc saat ini roket series merupakan salah satu motor produksi masal yang mengusung mesin paling besar dan dua model baru ini akhirnya dapat memanjakan para pecinta motor gede tanah air terakhir roket 3 akan memberikan pengalaman berkendara dan menciptakan kelas baru dengan kapasitas mesin 2500 cc dan terbesar yang pernah ada pada sepeda motor produksi yang diproduksi oleh pabrikan motor terayam motor ini menggunakan mesin berkapasitas 2458 cc DOHC 3 silinder berpendingin cairan salah satu keunggulan mesin besar yalah tenaga dan torsi yang dihasilkan tenaganya 165 tenaga kuda pada 6000 rpm naik 11% dari generasi sebelumnya sedangkan torsinya 21 Nm pada 4000 rpm dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,79 detik dengan kecepatan maksimum 233 km per jam nah terayam roket 3GT 2020 menghadirkan kinerja mesin teknologi dan fitur terkini serta tingkat kenyamanan luar biasa dari cara mengendarai yang santai dan mudah sedangkan roket 3R menganut gaya roadster khas terayam melalui desain yang berotot terayam roket 3GT punya 2 pilihan warna yaitu perak dan abu-abu merah dan dibanderol dengan harga 750 juta rupiah off the road Jakarta ada pun roket 3R punya 2 pilihan warna Corrosire dan Phantom Black dan harga sama 750 juta nah kemudian yang paling ditunggu-tunggu adalah Boss House Motorcycle jika kapasitas 2.500 di pikiran kalian udah gede banget di Indonesia kapasitas motor terbesar kali ini bakal membuat kalian terkejut apalagi motor ini ada di Indonesia inilah Boss House Motorcycle dengan kapasitas mesin 8200 cc guys produsen motor Amerika Serikat Boss House Cycle bikin motor bermesin V8 8200 cc dengan power hampir 3 kali lipat lebih dehasiat ketimbang Superbike kenamaan bayangin 5 mobil Avanza kapasitasnya setara 1 unit Boss House Brad Cars Boss House adalah perusahaan Amerika yang memproduksi sepeda motor khusus dengan mesin berkapasitas super besar mulai dari yang bermesin 4000 cc v6 5700 cc sampai 8200 cc v8 pada pertengahan tahun 1990an Boss House menjual 300 kendaraan per tahun selanjutnya pada tahun 2006 Boss House berhasil menjual lebih dari 4000 kendaraan dan hanya sedikit yang punya motor Boss House dengan mesin super dahsyat di Indonesia motor ini berdesain cruiser dengan jok single seater yang cocok banget buat kalian para jomblo yang ingin mengamuk gebelar motor di jalan raya nah motor ini menggunakan mesin berkapasitas 8200 cc dengan mesin V8 atau 8 silinder dan 4 seruk berpeningin air untuk tenaga motor ini bisa menyemburkan tenaga sebesar 498,17 hp di 5200 rpm dan torsi maksimal 567 nm di 4200 rpm guys menggunakan rasio kompresi 9,6 banding 1 dan Boss House Winters 2 speed semi-automatic wheel reserve sistem penggerak motor ini sudah menggunakan sistem penggerak belt dan starter elektrik dan berat motor ini terbilang berat banget guys dengan bobat 633 kg berat kering nah pendiri perusahaan ini Motu Warni adalah seorang pilot pesawat komersial dan lulusan teknisi badan pesawat penerbangan dan pembangkit listrik ia adalah orang pertama yang berani merancang sepeda motor bertenaga V8 8 silinder Boss House juga menjadi sepeda motor V8 pertama yang disetujui produsen sepeda motor terbesar di dunia karena komisi Eropa memberikan lampu hijau untuk menjual sepeda motor mereka di wilayah Uni Eropa dan di Indonesia baru ditemukan satu unit motor Boss House yang diabadikan di channel youtube seputar motor klasik kalian wajib kunjungi channel ini untuk melihat harta karun tersembunyi di Indonesia nah itulah daratan motor dengan kapasitas terbesar yang ada di Indonesia jangan merasa motor kalian yang paling begah jika belum mampu bersaing dengan keempat motor tadi motor mana yang mungkin menjadi favorit kalian kalau weki-wek sih mending BMW K1900B BMW K1600B kapasitas segitu sepertinya sudah paling cocok kalau pakai Boss House yang ada paha akan menjadi barbecue karena saking panasnya apalagi kalau dipakai di kemacetan motor beat sepertinya lebih dari cukup oh god another jacket my stockings filled with acid kecetan kecetan